Untuk olahraga, ini kan juga harus menjaga stamina di bulan Ramadan, apakah ada waktu-waktu tertentu ketika disarankan untuk melakukan olahraga saat bulan puasa, dokter? Ya, pada prinsipnya adalah jangan sampai aktivitas di luar puasa itu mengganggu dan bahkan menyebabkan batalnya kita berpuasa. Nah, itu kaedah dasarnya. Maka kalau kita bicara tentang olahraga pun kita tahu olahraga itu kan akan membuat kita dehidrasi atau kekurangan cairan ya, maka termasuk juga energi yang akan dikeluarkan pada saat berpuasa. Nah, kalau ditanya waktu kapan yang terbaik kita olahraga, ini dengan catatan olahraganya betul-betul berkeringat ya, berkeringat artinya membuat kita itu ya agak haus ya, atau mungkin membuat tubuh kita itu agak letih ya, maka saya lebih menyarankan itu menjelang-jelang berbuka. Ya, menjelang-jelang berbuka saja. Ya, karena kalaupun dia haus ya, kan ada buka, ada waktu berbuka dia bisa langsung minum ya. Nah, bayangkan kalau seandainya itu ya dilakukan pada saat siang hari, siang hari nggak berpuasa, atau mungkin siang hari nggak olahraga ya, tapi pagi hari biasanya orang berolahraga itu, itu kan akhirnya tubuh kita keletihan ya, kita capek, kita harus minum kan, kita berpuasa. Nah, itu saya katakan jangan sampai sebuah aktivitas itu menyebabkan sebuah perintah itu gugur gitu, itu nggak boleh, itu kayak begitu. Ya, makanya lebih baik puasanya, berolahraganya di menjelang-jelang berbuka saja, itu lebih baik. Atau mungkin olahraga ringan, saya kira mungkin tidak masalah. Kalau Anda tetap ingin olahraga ya pagi-pagi setelah mungkin sholat subuh ya, atau mungkin setelah zikir pagi, atau mungkin suruh ya, waktu suruh itu, ya Anda bisa olahraga ringan ya, jalan-jalan, ya mungkin stretching-stretching ringan yang tidak memberatkan tubuh dan tidak menimbulkan rasa haus ya, atau mungkin lapar ya, ketika biasanya orang habis olahraga yang biasa dirasakan. Itu mungkin olahraga insyaAllah.